Pemirsa Satgas Operasi Mantap Raja Polda, Papua Barat menggelar Coffee Morning terkait Pilkada Damai 2024 yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas, AKBP Robertus Pandiangan, SIKMH dan didampingi oleh Kasatgas Binmas dan Kasatgas Banops, wilayah Papua Barat Daya yang dilaksanakan di Kota Sorong pada hari Kamis. Coffee Morning yang dilaksanakan oleh Satgas OMP Polda, Papua Barat yang berada di wilayah Papua Barat Daya ini diadakan untuk merangkul rekan-rekan media agar dapat membantu pihak keamanan dalam menyukseskan Pilkada yang akan dilaksanakan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam hal mempublikasikan pemberitaan yang bersifat positif dalam pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Sebelumnya Satgas OMP Polda, Papua Barat yang di-BKO-kan di wilayah Papua Barat Daya telah menggelar kegiatan FGD sebanyak empat kali kegiatan yang menghadirkan toko pemuda, toko ada toko agama, dan toko perempuan pada setiap kegiatannya. Dan rencananya akan diakhiri dengan kegiatan FGD bersama toko politik. Tujuan dari kegiatan FGD ini yaitu untuk dapat mensukseskan Pilkada dan dapat memberikan literasi politik terhadap masyarakat yang berada di wilayah Papua Barat Daya. Kegiatan ini juga digelar agar toko-toko dari berbagai macam suku yang berada di wilayah Papua Barat Daya ini bisa sama-sama mendukung dan bisa menjadikan Pilkada di tahun 2024 ini menjadi aman, damai, dan kondusif. Kasatkas PIMNAS wilayah Papua Barat Daya AKBP Franky Samuel Lopulalan S.I.K. menijak pula kepada masyarakat di wilayah Papua Barat Daya agar bersama-sama menjaga keamanan pemilu kada di tahun 2024 ini dan dapat menjadikan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif sehingga bisa membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.